Selamat menikmati. Anggota Polsek Pasir Jambu Kabupaten Bandung nyorang kagiatan ngebagi-bagikan buku Ikro Kasakumna Lelewak di Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung. Satu tas sama mehna saban anggota ngawilah-wilah Lelewak anu bakal dibagi buku diajar Maca Al-Quran atau Ikro. Lianti ngebagikan buku anggota polisi G nyorang sosialisasi hirup sehat di setengah hingsa salat COVID-19. Eta bantuan buku Ikro Teh dipiharap mampu ngehudang sumanget Barudak Sangkan Lewih Daria diajar. Diberikannya Ikro pada anak-anak mudah-mudahan di jantung supaya anak semakin selain lah, semakin belajar, semakin ngebantu, semakin membaca khususnya. Mudah-mudahan di jantung mudah-mudahan anak-anak semakin giat belajarnya. Kapolsek Pasir Jambu AKP Asep Dedi Ngebrehken, mehsa 8.000 buku Ikro bakal dibagikan kureng-renganana. Eta Kagia Tante dipiharap mampu ngurangan kajenuh Barudak nalika sasalat COVID-19, sarta ngurangan karep Barudak kermake gadget. Program ini namanya program Tebar 10.000 Ikro, Polsek Pasir Jambu bekerjasama dengan pesantren dalusaran Pasir Jambu. Yang tujuannya jelada lain, kita di masa pandemi ini, kita bagaimana caranya anak-anak ini tidak keluar dari tempat atau tidak keluar dari lingkungannya untuk bermain. Dia bisa mengaji di tempat atau di lokasi yang mana dia tengah, yang paling utama dia tidak main HP atau gadget di rumah. Lianti ngabagikan buku, sebagian anggota Babin Kamtib Masge Ilubiu ngajarkan macatur nulis Al-Quran ke Barudak di Lelewak Binaanana. Di Namprona, prak-prakan ngabagikan buku Ikroteh mangrupa hasil iuran anggota Polsek, sarta rukun gawejeng salah seji pondok pasantren.